Ya ternyata disinilah Mahapati Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang menggelagarkan seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat setelur hamba al-kholwat di video kita kali ini kita berkunjung ke tempat Hai emang Gajah Mada mengucapkan sumpahnya siapa sih yang gak tahu Gajah Mada ya Gajah Mada adalah seorang pahlima perang dan toko yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit menurut berbagai sumber mitologi kitab maupun prasasti dari zaman Jawa kuno ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan rakuti pada masa pemerintahan Sri Jaya Negara yang mengangkatnya sebagai patih ia menjadi maha patih atau menteri besar pada Masa Ratu Tribuan atau Gadewi dan kemudian sebagai amang kubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Balaba yang tercatat di dalam para Ratu mengatakan tidak akan memakan balapah meskipun ia adalah salah satu toko sentral saat itu sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya wajah sesungguhnya pun toko Gajah Mada saat ini masih kontroversia banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggap dirinya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme penggambaran rupa Gajah Mada yang paling populer di media adalah hanya sebuah imajinasi dari Muhammad Yamin yang bukunya berjudul Gajah Mada namun sebenarnya sumber sejarah tidak merukum seorang patih Sunda merangkang seperti yang tertulis dalam hidung Sunda Yama bahwa Gajah Mada mengenakan karambalangan yakni lapis logam di depan dada berhias timbul dari emas bersenjata tombak berlapis emas dan perisa penuh dengan hiasan dari intang berlihat ketika penganggetannya sebagai Mahapati Amun Kubumi pada tahun 1252-1258 Saka atau 1334 Masehi Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah atau bisa diartikan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara sebagaimana tercatat dalam kitab para raton dalam teks Jawa yang berbunyi siro gajah Mada pepatih angkubumi tanayun amukti palapa siro gajah Mada lamun hubuskalah nusantara ingsun amukti palapa lamun kalah ringgurun ring seram tanjung pura ring haru ring pahang rumpu rumpu ring bali sunda palembang tumasi samana ingsun amukti palapa setelah penantian panjang tersebut pada tahun saka angin delapan utama 1285 baginda mahabati gajah Mada menuju simping demi pemindahan candi makam sekembalinya dari simping segera masuk ke pura terpaku mendengar adi menteri gajah Mada gering pernah mencurahkan tenaga untuk keluruan ke jawa di pulau bali serta kota sedeng memusnahkan musuh begitulah bunyi pemberitaan dalam kakawin negara kertabama pupuh 70 garing 1-3 dikutip tafsir sejarah negara kertagama raja majabahit raja senegara atau hayam muruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan kesimping atau blitar dikejutkan dengan berita gajah Mada yang sakit dia segera kembali ke ibu kota majabahit meski perannya di kerajaan majabahit begitu melegenda akhir riwayat gajah Mada hingga kini masih belum jelas para arkeolog di Indonesia menulis berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup dari gajah Mada adalah pupuh perapanca itu mengisahkan akhir hidup gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Perang Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Pobolinggo Selatan wilayah kaki pegunungan Bromo atau sekitar Semeru di wilayah Pobolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang pernah jatuh dari tepung yang tinggi di balik air terjun yang menguyur baktira itu terdapat deretan ceruk dan satu goa yang cukup menjorok ke dalam dan dipercaya dulu gajah Mada menjadi pertapa dengan menari diri dari dunia ramai sebagian warna prasta atau menyepih hingga diminta hingga berdaya Adapun kini Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak menindai Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran Mbak Dewa Nisa ia moksa dalam kematian kembali kekayaan namun di akhir kehidupan Gajah Mada dalam dalam uraian kegidapastian karena dia malu dengan pecahnya terdapat dihubat ditafsirkan bahwa Gajah Mada menyesakit dan meninggal di kota Majabahit atau diadalkan syar yang tak jauh dari sana sebagaimana keterangan kedua ibarannya untuk mengejarakan pengganti kebubukan se-mahapati amanku bumi namun baginda berbekan kebubu bahwa Gajah Mada tak akan diganti Haiya muruk pun mengandakan sidang dewan Sabta Prabu untuk memustuskan bagaimana mengganti Gajah Mada karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan parti Gajah Mada akhirnya Haiya muruk kemudian memilih tempat untuk memilih empat Maha Mantri Agung di bawah pimpinan Ampun Lala Tanding untuk selanjutnya membantu dalam menyelenggarakan segala urusan agama namun hal itu tidak terlalu lama mereka pun diganti oleh dua orang Menteri yaitu Gajah Enggut dan Gajah Manguri akhirnya Haiya muruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggut sebagai mahabati amanku bumi menggantikan posisi Gajah Mada